Kini para kera sudah mulai memasuki area perkotaan, dan mereka akan melakukan penyerangan terhadap aparat yang semena-mena menyakiti para kera sebelumnya. Dipimpin oleh satu kera yang cukup pintar, lalu memasuki area gedung-gedung perkantoran hingga turun ke jalan raya, dan membuat suasana kota yang semakin kacau balau. Namun jangan salahkan mereka karena sebelumnya para kera ini juga sudah disakiti berkali-kali, dan karena hal ini mereka tak segan-segan untuk membalasnya. Kini para polisi tersebut sudah siap siaga untuk melakukan penyerangan kepada para kawanan kera, dan hal itu cukup menegangkan sekali lantaran suasana jembatan dan jalan raya itu dipenuhi oleh asap kabut yang cukup tebal. Dan tak berselang lama, para kera tersebut membalikan bus dan mendoroknya ke depan. Terima kasih telah menonton!